Mana semuanya? Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah Beliau berkata Kata Abu Hurairah Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Kullu umati mu'afan illal mujahirin Kullu umati semua umatku mu'afan Akan dimaafkan Illal mujahirina Kecuali orang yang menampak Maksiatnya Wa inna minal mujahirin Sesungguhnya Bagian daripada Menampakkan Maksiat Mengerjakan seorang laki-laki akan satu pekerjaan yang salah di malam hari Summa yusbihu Kemudian paginya Wa qad satarahu Allah ta'ala alaihi Padahal Sungguh Allah ta'ala menutupi Kesalahannya itu Namun dia berkata Ya pulan Wahai si pulan Amil tul bari hata Kaza wa kaza Malam tadi Aku melakukan Ini dan itu Wa qad bata Yasturuhu rabbuhu Sungguh Tidur ia Kesalahannya ditutup Allah Tuhannya Namun Wa yusbihu Berpagi-pagi Ia Yaksyifu Sitrallah Alayhi Membuka Ia Akan tutupan Allah Atas Keaipan Atau Maksiatnya Itu Penjelasan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini Ada dalam kitab Sahih Bukhari Ada dalam kitab Sahih Muslim Hadis ini Dari sohabat Nabi Yang bernama Abu Hurairah Abu Hurairah Berkata Aku Mendengar Rasulullah Bersabda Kullu umati Mu'afan Semua umatku Akan dimaafkan Allah Kesalahannya Kita rincik dulu Kesalahan ini Kita anggap Maksiat 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 Itu Kita lakukan Atau Umat Islam Lakukan Ada dua macam Pertama Al-Andu Sengaja Yang kedua Al-Khata'u Tidak Sengaja Ada orang Berbuat Maksiat Dengan Sengaja Ada pun Ada orang Berbuat Maksiat Tidak Sengaja Kalau orang Namun Ada catatan Ada catatan Asal Maksiatnya Itu Tidak Diketahui Oleh orang Lain Yang Tahu Dia Maksiat Itu Hanya Antara Dia Dengan Allah Salah Satu Contohnya Dia Minum Mabuk Tapi Sendirian Tidak Ada Yang Tahu Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Allah Ini Kemungkinan Besar Dimaafkan Allah Kenapa Karena Nabi Mengatakan Kullu Umati Mu'afan Setiap Umatku Atau Semua Umatku Akan Dimaafkan Kesalahannya Yang Tidak Sengaja Dimaafkan Allah Yang Sengaja Akan Dimaafkan Allah Kalau Dia Menyembunyikan Maksiat Tersebut Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Allah Makanya Sambungan Hadis Illal Mujahirina Kecuali Orang Yang Menampakkan Kemaksiatan Kecuali Orang Yang Buka Bukaan Dengan Maksiat Nah Orang Yang Menampakkan Maksiat Ini Terbagi Dua Atau Kategorinya Dua Satu Memang Dia Menampakkan Membuka Menzahirkan Maksiat Itu Contoh Dia Buka Bukaan Nampak Nampakan Membuka Aurat Benyanyi Di Di Panggung Terbuka Aurat Berjalan Di Luar Rumah Atau Ke Pasar Dengan Terbuka Aurat Itu Kan Maksiat Nah Berarti Itu Dia Menampakkan Dengan Kemaksiatan Kemaksiatannya Nah Kalau Ini Ujah Nabi Kada Bisa Allah Maafkan Dulu Kecuali Dia Minta Maaf Coba Lihat Berapa Banyak Orang Sekarang Ini Menampakkan Kemaksiatan Orang Yang Nampak Nampakan Maksiat Contoh Menggibah Orang Terang Terangan Itu Kan Maksiat Berarti Dia Menampakkan Kemaksiatan Banyak Orang Yang Nampak Nampakan Maksiat Nah Kalau Orang Yang Menampakkan Mengzahirkan Kemaksiatannya Ini Satu Di Dalam Kitab Boleh Digibah Biar Dia Berhenti Dari Kemaksiatan Itu Karena Digibah Kemudian Ada Orang Ini Termasuk Menampakkan Ada Orang Berbuat Maksiat Tidak Diketahui Oleh Orang Tapi Dia Bercerita Kepada Orang Maka Maksiat Itu Jadi Zohir Terjadi Dimaafkan Allah Tadinya Bisa Dimaafkan Allah Karena Dia Orang Lain Tidak Tahu Maka Sekali lagi Dalam Dalam Kesimpulannya Handaklah Kemaksiatan Kita Kalau Toh Bukan Menyuruh Kalau Kalimat Asal Begini Kalimat Asal Itu Begini Nasihat Luqmanul Hakim Kepada Anaknya Nak Kalau Engkau Ingin Maksiat Carilah Tempat Yang Tidak Diketahui Dan Tidak Dilihat Oleh Allah Bisa Lah Enggak Bisa Lah Masa Berbuat Maksiat Dimanapun Selalu Diketahui Dan Dilihat Oleh Allah Kalau Engkau Tidak Kalau Begitu Jangan Maksiat Kalau Engkau Ingin Maksiat Carilah Tempat Carilah Tempat Atau Kalau Engkau Sanggup Menyandang Neraka Silahkan Engkau Berbuat Maksiat Kalau Tuh Pama Jua Tapi Ini Bukan Menyuruh Maksiat Lakukan Maksiat Itu Tapi Sembunyi Sembunyi Jangan Sampai Ketahuan Ketahuan Yang Lain Cukup Allah Yang Tahu Berikut Maksiat Itu Tutupi Rahasiakan Kalau Maksiat Yang Dilakukan Yang Tahu Hanya Allah Dan Dia Ada Harapan Besar Dosanya Ini Dimaafi Allah Ini Berat Allah Ketua Ibu Tobat Salah Satu Dinampakkan Itu Adalah Kita Orang Berbuat Maksiat Sembunyi Tapi Diceritakan Ke Orang Lain Itu Jadi Nampak Nah Lalu Ini Ada Ceritanya Ada Keterangannya Dari Rasulullah Kata Rasulullah Kullu Umat Timu Afan Semua Umatku Akan Dimaafkan Kesalahannya Ilal Mujahirin Kecuali Mujahir Apa Mujahir Orang Yang Menampakkan Maksiatnya Buka Bukaan Berbuat Maksiat Nah Itu Betobat Berhenti Lalu Kata Rasulullah Wa Inna Minal Mujaharata Mujaharati Sesungguhnya Termasuk Menampakkan Maksiat Menzahirkan Maksiat Ayyakmalar Rajulu Billail Berbuat Maksiat Seorang Laki-laki Di malam Hari Summa Yusbihu Kemudian Pagi-pagi Wakat Satarahullah Alayh Sungguh Allah Tutupi Maksiatnya Kada Denang Tahunya Seseorang Malam Tadi Berbuat Maksiat Sendirian Kada Denang Tahunya Ditutupi Allah Kada Denang Tahunya Ditutupi Allah Apa Maksiatnya Contoh Minuman Keras Di dalam Kamar Sendirian Kedirian Tahunya Orang Ditutupi Allah Contoh Mbak Mbak Nikah Nikah Lawan Tangan Itu Haram Nikah Lawan Tangan Tahulah Laana Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Man Nikah Bi Yadih Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Melanat Orang Nang Nikah Dengan Tangannya Bagaimana Orang Yang Nikah Dengan Tangan Itu Itu Orang Imrar Yadih Al Zakari Melalukan Tangan Di Burung Tangan Nya 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 Enak Tapi Menyuruh Melalukan Tangan Nyut 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 Lalu Ngarannya Bahasa Kampung Menguruk Bahasa Kerinnya Unani Nah Bini-bini Masturbasi Tapi Seorangan Masih Seorangan Kerin Tahunya Berneja Ditutupi Allah Tahunya Itu Akan Dimaafkan Allah Dimaafi Allah Tahunya Makanya Tadi Kalimatnya Bukan Menyuruh Kerin Tahunya Kita Berbuat Maksiat Nikah Dengan Tahunya Cuma Allah Malam Tadi Habis Minyak Kawan Eh Sekalinya Payaku Lu Ya Polan Amil Tubar Ya Sekalinya Siang Berkisah Aku Makanya Malam Tadi Hijar Aku Makanya Malam Tadi Hijar Tahu Allah Akan Memaafkan Gitu Maling 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 Tahu Orang Ketauan Kadinya Berneja Maling Maling Itu kan Menampak Dia Mengambil Harta Orang Dengan Diam Diam Orang Lain Tahu Bininya Tahu Pada Maling Ini Tahu Pada Maling Lalu Ujar Rasulullah Bagusnya Sudahnya Tadi Padahal Dia Tidur Ditutupi Allah Maksiatnya Ditutupi Allah Maksiatnya Kadinya Dendam Tahuknya Eh Sekalinya Yusbio Berpagi Pagi Yak Sifu Sitrallah Alaih Dia Membuka Tutupan Allah Atas Dirinya Inya Sendiri Yang Membuka Maksiat Itu Ini Berat Aikam Jangan Dikisah Ini Banyak Ini Kada Bagus Ini Orang Bergelimbang Dengan Dosa Lalu Betobat Lalu Dia Bercerita Masak Dulunya Itu Kada Boleh Kada Baik Ada Kalau Kadang Kalau Bama Orang Mama Orang Hidup Bergelimbang Dalam Dosa Puluhan Tahun Lalu Betobat Betobat Sudah Alhamdulillah Betobat Lalu Pekerjaannya Itu Diceritakan Dengan Rinci Kesalahannya Itu Jangan Jangan Sudah Sudah Tobat Tobat Jangan Diceritain Paling Kalau Ngaku Ya Aku Pelaku Dosa Besar Apa Dusanya Aku Ajinan Taulah Aku Pelaku Dosa Besar Jangan Diceritakan Kenapa Yaitu Tadi Kalau Kita Menceritakan Kemaksiatan Kita Nang Tadinya Diketahui Orang Nang Tadinya Diketahui Orang Dulu Itu Menambahi Saksi Menambahi Saksi Kita Dalam Berbuat Maksiat Kalau Kita Berbuat Maksiat Tobat Ditutupi Jangan Diceritakan Aman Insyaallah Ada apa Lagi Habis Jadi Simpulnya Simpulnya Rinciannya Ya gitu Tadi Kalau Engkau Ingin Berbuat Maksiat Juga Silahkan Menyuruh Tidak Silahkan Tapi Berbuat Maksiat Di tempat Yang Tidak Diketahui Allah Dan Tidak Dilihat Allah Bukan Bisa Aja Ya sudah Aduh Sama Sya Kalau Maksa Juga Kalau Engkau Ingin Berbuat Maksiat Silahkan Tapi Tanggung Risikonya Risikonya Apa Kalau Tidak Bertobat Diazab Allah Coba Dulu Diazab Di Dunia Akun Kalau Tidak Ya Kedosa Maksiat Kalau Tuh Berbuat Maksiat Juga Satu Jangan Dinampakkan Jangan Dinampakkan Sembunyikanlah Maksiat Kalau Maksiatnya Itu Hanya Antara Dia Dan Allah Yang Tahu Jangan Diceritakan Kepada Orang Lain Maksiat Yang Kita Lakukan Maka Kullu Umati Mu'afad Besar Kemungkinan Akan Dimaafkan Allah Kesalahan Atau Kemaksiatan Itu Habis Kemudian Paslun Yahrumu Ala Al-Mukallafi Ayyuhad Disa Abdal Insan Atau Zawjatahu Atau Ibnahu Atau Gulamahu Anahu Bima Yupsiduhum Aleyhi Iza Lam Yakun Ma Yuhad Dishuhum Bihi Amran Bima Arufin Haram Atas Seseorang Memberitakan Kepada Seorang Manusia Atau Istrinya Atau Anaknya Atau Anak Buahnya Atau Siapapun Sesuatu Yang Merusak Mereka Ila Akhirihi Wallahu A'lam Bisawab Ila Atau 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 Atau